Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354 baiklah rekan-rekan sekalian untuk video kali ini saya akan memenuhi permintaan salah satu subscriber kami kalau tidak salah di akunnya itu atas nama Sekar Printing jadi beliau menanyakan setelah menonton video tentang tutorial penyambungan temperatur kontrol beliau minta agar dijelaskan untuk instalasi temperatur kontrol merk Omron E5JWL R1TC jadi kebetulan beliau ini apa ya istilahnya alatnya itu habis dibongkar dipindah dan kemudian bingung untuk mengembalikannya apabila pada video saya yang sudah kami buat sebelumnya yaitu tentang instalasi temperatur kontrol kebetulan kebetulan yang saya gunakan adalah temperatur kontrol merk Taiye mid in Taiwan tipenya FY400 ya temperatur kontrolnya seperti terlihat pada video berikut ini ini adalah tampilan daripada temperatur kontrol Taiye FY400 mid in Taiwan dan kemudian yang ditanyakan adalah instalasi Omron E5JWL R1TC oke lah akan saya jelaskan bagaimana instalasi penyambungan untuk temperatur kontrol Omron tersebut oke berikut ini adalah tampilan ataupun foto daripada temperatur kontrol Omron tipe E5JWL R1TC ini fisiknya seperti ini tapi mohon maaf ini dalam keadaan tanpa power jadi tidak menyala untuk 7 segmentnya tidak menyala oke ini tampilannya kemudian ini adalah gambar instalasi atau wiring dari temperatur kontrol Omron E5JWL R1TC ini difoto oleh beliau pada hardwarenya pada temperatur kontrolnya dibaliknya itu ada gambar diagramnya seperti ini kemudian difoto dan dikirim ke saya oke akan saya jelaskan disini ada 10 terminal untuk terminal 1 dan 2 ini adalah terminal out out 1 output ini terminal output ini bekerja ini statusnya adalah NO normally open terminal 1 dan 2 ini bekerja menjadi close atau menyambung ketika setting value setting value belum tercapai jadi ketika aktual value itu masih belum naik sampai dengan nilai setting value setting value pada temperatur kontrol yang disetting oleh operator ketika belum tercapai misalnya katakanlah setting valuenya 200 derajat celcius kemudian aktual valuenya ketika masih pertama menyala itu kemungkinan sekitar 25 sampai 30 derajat celcius nah ketika setting value belum tercapai maka disitu terminal 1 dan 2 ini akan menjadi close akan menyambung ini sistem kerja daripada out 1 kemudian terminal 3 don't use itu tidak digunakan terminal 4 dan 5 adalah terminal untuk termokopel jadi 4 dan 5 ini disambung ke termokopel nomor 4 itu adalah terminal negatif kemudian nomor 5 adalah terminal positif jadi disambung jangan sampai terbalik jadi sesuaikan dengan sambungannya positif dan negatif ini yang digunakan adalah termokopel tipe K2 nah ini jadi kabelnya hanya 2 negatifnya di nomor 4 kemudian positifnya di nomor 5 kemudian nomor 7 dan 8 terminal nomor 7 dan 8 ini adalah terminal alarm 1 untuk alarm 1 ini sistem kerjanya kebalikan daripada terminal out 1 jadi ketika setting value tercapai jadi setting misalnya setting 200 kemudian temperaturnya naik sampai dengan 200 tercapai baru terminal 7 dan 8 ini bekerja menjadi close jadi ini sama asalnya adalah NO normally open ketika temperatur tercapai maka dia akan menjadi close jadi kebalikan daripada out 1 kalau out 1 tadi ketika belum tercapai dia bekerja sedangkan alarm 1 ketika setting temperatur atau setting value-nya tercapai baru bekerja menjadi close seperti itu kemudian yang terakhir terminal 9 dan 10 terminal 9 dan 10 ini adalah power jadi 9 dan 10 ini disambung pada power supply situ tertulis tegangannya adalah 100 sampai dengan 240 volt AC tetapi biasanya yang mudah itu di dalam instalasi listrik itu yang umum itu adalah 220 volt AC jadi 9 dan 10 ini disambung ke di connect ke power power AC 220 volt itulah untuk penjelasan dari gambar diagram pada temperatur kontrol merek Omron E5C WL R1 TC kemudian akan saya buatkan untuk wiringnya gambarnya yang ya saya buatkan yang sederhana saja kira-kira seperti ini gambarnya untuk instalasinya oke berikut ini saya gambarkan untuk instalasinya untuk penyambungan temperatur kontrol Omron yang saya jelaskan tadi oke saya gambarkan yang cukup sederhana saja ini 2 kabel ini adalah power supply tegangannya 220 volt AC kemudian ini adalah plus ini adalah min oke pertama disini kita connect untuk plusnya kita connect ke SS selektor suite jadi ini suite untuk mematikan dan menghidupkan temperatur kontrol ini selektor suite kita menggunakan kontak NO oke kemudian selanjutnya setelah itu kita sambung ke temperatur kontrol terminal 9 dan 10 ini untuk power tegangan pada temperatur kontrol tersebut jadi ketika selektor suite ini kita on maka tegangan masuk ke power temperatur kontrol yaitu terminal nomor 9 dan 10 maka temperatur kontrol akan menyala akan bekerja kemudian outputan dari selektor suite kita paralel ke terminal 1 dan 2 terminal 1 dan 2 yaitu yang seperti saya jelaskan tadi adalah terminal output dari temperatur kontrol output 1 nah ini kita connect disini nah kemudian outputannya terminal 2 kita sambung ke coil magnetic kontaktor nah ini termasuk tadi yang ditanyakan oleh subscribers adalah bagaimana menyambungnya pada kontaktor magnet atau magnetic kontaktor jadi untuk magnetic kontaktor itu coilnya kodenya A1 dan A2 jadi outputan dari temperatur kontrol nomor 2 ini kita sambung ke A1 kemudian A2 nya kita sambung ke 0 ya cukup sederhana kemudian yang terakhir jangan lupa untuk membaca temperaturnya yaitu untuk membaca temperaturnya ini termokopelnya kita sambung jadi termokopel ini adalah sensor suhu sensor pembaca temperatur pada media yang kita panasi nah ini termokopelnya tipe K2 ini untuk negatifnya kita konek ke terminal nomor 4 pada temperatur kontrol kemudian yang sisi positif yang satunya yang positif kita konek kita sambung ke terminal nomor 5 jadi nomor 4 dan nomor 5 ini adalah terminal untuk koneksi atau penyambungan termokopel jadi kita sambung pada terminal 4 dan 5 pada temperatur kontrol 4 positif 5 negatif oh mohon maaf 4 negatif 5 positif itu demikianlah rekan-rekan sekalian untuk penyambungan ataupun gambar wiring instalasi dari temperatur kontrol merk Omron tipe E5 CWL R1 TC oke demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi subscribers kami yang request untuk dijelaskan tentang temperatur kontrol Omron tersebut mudah-mudahan bermanfaat apabila ada kekurangannya mohon maaf apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa selalu mendukung channel kami Ashan Engineer 354 caranya dengan menekan subscribe tombol subscribe bagi yang belum like video kami dan share di media sosial rekan-rekan sekalian oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh